Hai sahabat ceria, berjumpa lagi dengan Kak Sabrina tentunya di program kesayangan kita Dunia Ceria. Oh iya sahabat ceria, kalian pernah tidak merasakan kesal dengan teman kalian? Wah sama dong dengan Kak Sabrina, Kak Sabrina juga pernah nih sahabat ceria kesal dengan teman Kak Sabrina karena ulahnya yang iseng sekali. Hmm walaupun sebenarnya Kak Sabrina tahu kok dibalik ke isingannya tersebut dia hanya ingin bercanda saja sahabat ceria tapi kan sama saja menyebalkan. Eh tapi hari ini Kak Sabrina sudah menyiapkan sebuah cerita yang menarik dan tentunya juga seru sekaligus lucu. Wah masa sih Kak Sabrina penasaran kan? Baiklah kita langsung saja ya sahabat ceria membaca cerita hari ini. Judul cerita yang akan kita baca bersama hari ini adalah Siapa yang melemparkan sepatu? Buku ini ditulis oleh Huang Ngok Duan Chang dan dilustrasikan oleh Nguyen Kuang Pung. Buku ini dapat kalian baca di literasi cloud.org. Pelantardaring Room Tourist. Baiklah kalau begitu langsung saja yuk kita mulai membaca. Kita baca ketika buaya akan tidur ada sepatu menimpa kepalanya. Ia pun marah. Sepatu siapa ini? Sahabat ceria perkenalkan ini dia teman kita hari ini si buaya. Nah buaya ini sedang ingin tidur sahabat ceria. Tetapi betapa terkejutnya ia saat ia hendak ingin tidur tiba-tiba saja ada benda yang mengenai kepalanya. Dan ketika dilihat wah ternyata ada sepatu yang melempar ke arah kepalanya. Setelah beberapa saat ia berpikir ah mungkin ini punya kodok. Nah sahabat ceria buaya yang ingin tidur tersebut pun tidak jadi sahabat ceria. Dia berenang mendekati kodok dan berkata. Ah ini sepatumu. Buaya menuduh. Hah? Kodok yang ketakutan pun langsung menjawab. Bukan kakiku sekecil ini. Jawab kodok dengan gugup. Oh begitu. Buaya pergi dengan kesal. Setelah buaya merasa bahwa sepatu ini memang bukan milik kodok. Ia pun melanjutkan perjalanan. Dan ia terpikirkan. Ah ini pasti punya burung unta. Buaya pun berjalan mendekati burung unta dan berteriak. Ini sepatumu. Burung unta pun langsung saja kaget sahabat ceria. Tapi kakiku seramping ini. Burung unta panik. Wah pasti ya kalau kita dituduh tiba-tiba pasti saja kita panik. Oh begitu. Ya sudah. Sekarang buaya jengkel. Ini pasti punya kelinci. Ia menggeram. Sepatu siapa ini? Kelinci ketakutan. Hah? Bukan, bukan. Kagi kami sepanjang ini. Mana mungkin cukup. Nah sahabat ceria. Lagi dan lagi nih buaya menuduh hewan lainnya yang ada di sekitarnya. Tapi kalau dilihat-lihat kelinci memiliki kaki yang berukuran cukup panjang. Hmm tidak sesuai dengan sepatunya. Kalau begitu bukan kodok, bukan burung unta dan juga bukan kelinci. Lalu sepatu itu milik siapa ya sahabat ceria? Saat buaya tidur ada sepatu menimpa kepalanya. Ia terbang marah dan ingin tahu siapa pemiliknya. Ia terbang marah dan ingin tahu siapa pemiliknya. Buaya bertanya pada semua temannya. Tapi tak ada yang mengaku siapa pemilik sepatu itu. Hmm tuh kan sahabat ceria teman kita si buaya ini semakin kesal. Karena ia sudah bertanya kepada kodok, kepada burung unta dan juga kepada kelinci. Semuanya tidak ada yang mengaku. Hmm lagi pula jika dilihat dari ukuran sepatu dan ukuran kaki mereka memang tidak ada yang pas sih sahabat ceria. Kalau begitu apa yang dilakukan ya oleh si buaya yang jengkel ini? Eh tapi nih sahabat ceria kalau misal kalian yang merasakan jengkel biasanya kalian melakukan apa? Coba tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar youtube channel The iKids ya. Nah sahabat ceria kira-kira si buaya berhasil tidak ya menemukan siapa pemilik sepatu tersebut dan siapa yang melemparkan sepatu tersebut ke arahnya? Penasaran? Langsung saja yuk sahabat ceria kita lanjutkan membaca cerita hari ini. Tapi sepatu ini pasti ada pemiliknya. Buaya pergi dengan marah. Saat itu ular lewat. Nah setelah buaya bertanya kepada kelinci, kelinci pun tidak mengaku sahabat ceria. Dan sang buaya pun langsung melanjutkan perjalanan. Di perjalanan dia berpikir bahwasannya pastilah sepatu ini ada pemiliknya. Dan tiba-tiba ia bertemu dengan ular. Buaya berteriak, ular ini sepatu umumnya. Ular tergagak tetapi aku tidak punya kaki. Benar juga ya sahabat ceria buaya ada-ada saja. Saking ia begitu kesalnya ia sampai tidak menyadari bahwa ular kan tidak memiliki kaki. Jadi mana mungkin ia memiliki sepatu tersebut. Dengan malu buaya pun pergi sahabat ceria. Karena tidak menemukan pelaku, ia berteriak. Setelah kutemukan pemilik sepatu ini, akan kumakan dia. Wah seram sekali. Mungkin ini karena buaya yang jengkel sudah sangat marah sekali. Saat itu seekor singa menghampiri dengan berani. Wah dari kejauhan sahabat ceria ada seekor singa yang mendekati buaya. Wah apakah sepatu tersebut adalah milik singa? Aku mencari sepatu. Apa kau melihatnya buaya? Kata singa. Wah sahabat ceria. Apakah sepatu yang dicari oleh singa adalah sepatu yang terlempar di atas kepala buaya? Waduh padahal buaya tadi berkata. Apabila buaya bertemu dengan pemilik sepatu tersebut, maka ia akan memakannya. Apakah kali ini buaya akan benar-benar berani ya sahabat ceria? Tidak, tidak aku tidak melihat sepatu sahut buaya sambil menyembunyikan sepatu di balik badannya. Wah sepertinya buaya sudah sadar bahwa pemilik sepatu tersebut adalah si singa. Ah jadi itu sepatu singa. Yah kalau begitu aku tidak melihat sepatu. Ia kemudian melempar sepatu itu. Karena ketakutan karena ia menyadari sepatu tersebut adalah milik singa. Ia pun kemudian menghilangkan sepatu itu sahabat ceria dengan melemparnya. Sepatu jatuh di semak-semak. Aduh sepatu siapa ini? Bentak beruang. Wah tapi tanpa sadar sahabat ceria. Ternyata sepatu yang dilemparkan oleh sang buaya mengenai beruang. Wah kesian sekali sahabat ceria. Beruang sampai benjol tuh. Buaya terus bertanya namun tak ada yang mengaku. Di saat yang sama ada singa yang kebingungan. Singa mencari sepatu yang dipegang oleh buaya. Tuh kan ternyata sahabat ceria pemilik dari sepatu itu adalah milik singa. Tapi kenapa iya buaya tadi kamu sangat semangat sekali mencari siapa pemiliknya. Sekarang setelah ketemu ii kamu kok jadi takut. Itulah kenapa sahabat ceria ketika kita merasakan marah ataupun jengkel sebenarnya perasaan tersebut adalah perasaan yang normal untuk kita rasakan. Namun ketika kita merasakan amarah jangan sampai ya kita membiarkan emosi marah tersebut hingga dalam diri kita dalam waktu yang cukup lama. Kita juga harus belajar untuk bisa memaafkan sesama. Tapi sayang sahabat ceria kita harus segera berpisah dari cerita si buaya yang sedang jengkel ini. Karena ternyata sudah 15 menit berlalu Kak Sabrina menemani sahabat ceria di rumah. Tapi kalau sahabat ceria di rumah masih ingin menyaksikan tayangan dari dunia ceria tentu bisa. Kunjungi saja langsung youtube channelnya Daikids ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa juga untuk follow instagramnya Daikids untuk mendapatkan informasi seputar program anak di Daikids. Seperti biasa juga sahabat ceria Kak Sabrina tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan sahabat ceria di rumah. Yuk kita rajin-rajin membaca buku minimal 15 menit setiap hari. Bisa kan? Baiklah sahabat ceria sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Dadah sahabat ceria selamat membaca. Saat buaya tidur ada sepatu menimpa kepalanya Ia terbangun marah dan ingin tahu siapa pemiliknya Buaya bertanya pada semua temannya Tapi tak ada yang mengaku Siapa pemilik sepatu itu Terima kasih telah menonton!